Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama Dedy Tutor channel tempat pelajarnya youtuber pemula bagi teman-teman tadi sini sama-sama pemula sama-sama pelajar tentunya kita sharing sepeda YouTube ya agar YouTube kita tuh bisa berkembang dan sukses di YouTube itulah harapan kita sebagai pemula ini mendapatkan channel ini untuk mendapatkan gaji dan adsense YouTube tetapi semua itu kita tuh butuh perjuangan tidak ada yang semua itu semena-mena kebetulan tidak ada semuanya itu kita tidak ada usahanya terus kita menjadi berhasil itu tidak ada teman-teman yang penting otak kita hati kita itu sama-sama yakin kalaupun otak kita yakin hati kita itu tidak ya percuma makanya kedua-keduanya itu harus kita yakinkan walaupun kita itu mampu mampu berkembang seperti para-para youtuber ya ya kita harus bisa ya ini harus yakin kita harus membedakan ya youtuber-youtuber juga youtuber-youtuber besar juga ya sama makan nasi jadi tidak ada bedanya sama seperti kita memulai dari YouTube ini memulai dari nol tidak ada yang langsung begitu mendapatkan sesuai emang daftarkan YouTube mereka langsung satu juta subscriber penonton mereka ribuan ratusan ribu penonton itu tidak mungkin mereka juga mengawalnya semuanya itu dari nol ya yang penting sekarang teman-teman memulai dulu memulai-mulai dari peralatan YouTube mulai dari HP kamera ya seadanya dulu kalaupun kameranya buram ya teman-teman cari pencahayaannya yang terang menggunakan pencahayaan alam-alam yang udah diciptakan sama Allah begitu penerangan teman-teman kalaupun gelap jadi buka jendelanya ataupun hordanya untuk bisa cahaya itu masuk ke ruangan ya tidak tidak perlu memakai cahaya-cahaya yang belilah seperti ringlet segala apa itu ya jadi kalaupun kita terfokus di peralatan-peralatan buat monten itu nantinya kita tuh tidak akan tidak akan ada memulainya makanya teman-teman teman-teman bisa cek video-video saya dari awal sampai sekarang ya saya tuh selalu membuat konten-konten itu ya udah dimana di aktivitas ya berhubung saya di dalam bis aktivitasnya bawa bis jadi saat ada waktu setelah kesalahan saya lagi istirahat ataupun saya lagi santai ya saya selalu memikin konten mulai dari ruangannya saya di ruangan bisnis ya udah saya adanya aja Nah untuk menjadi seorang kreator di YouTube itu tidak harus mempunyai studio mempunyai kamera yang bagus mempunyai peralatan-peralatan yang bagus itu tidak harus adanya begitu ya teman-teman semoga ini menjadi invasoran buat teman-teman yang masih ragu ataupun teman-teman masih banyak mikir YouTube ini apa YouTube yang penting teman-teman berkarya aja dulu mulai aja dulu semuanya mulai dari nol ya kalaupun teman-teman mungkin HPnya sekarang terbatas kualitasnya Hai kapan teman-teman mau mengambil barang eh gambar atau mau bikin video ya harus hapus eh video dulu udah teman-teman harus ya udah seadanya dulu Hai kawan teman-teman tidak bisa edit ataupun yang lain teman-teman nggak usah dipakai ya ribet ya kalaupun nggak bisa edit teman-teman beret bikin kontennya teman-teman langsung upload aja jadi nggak usah dibikin ruwet nggak usah dibikin pusing hal-hal begitu simpel kan malahan soal pun kita tidak bisa edit terus kita paksakannya ditahirnya acak-acakan ya kesannya juga nggak akan bagus juga yang penting sekarang aja begini apa adanya nanti pantalan baru diperbaiki terkecuali ya nanti kalau kita udah diterima menjadi partner YouTube ya udah mempunyai gaji udah mempunyai penghasilannya kita bisa memperbaikinya mulai dari HP semuanya bisa kita perbaiki pelan-pelan Hai ya teman-teman jangan lagi malas-malasan selalu semangat selalu tetap selalu berkunjung kesusaha sama pemula tetap selalu ada interaksi sesama ke seseber kita penonton kita agar video kita itu bisa ditonton sama nonton kita yang di dalam komentar itu ya teman-teman walaupun masih bisa untuk dibalasi begitu ada yang mengunjungi ya teman-teman balas jangan sombong-sombong ke sesama pemula karena mereka mereka juga mengunjungi teman-teman nonton video teman-teman itu mereka juga makai kuota memakai WIP ataupun beli WIP gitu ya semuanya pakai dana gitu untuk melihat video kita itu makanya di saat ada yang mengunjungi itu teman-temannya harus mengunjungi mengunjunginya balik hargailah hargailah sesama pemula hargai sesama pemula harus saling menghargai di saat kita udah di saat kita udah menghargai ya Insya Allah kita juga bakalan dihargai sama orang ya teman-teman begitulah video dari saya ini semoga ini menjadikan motivasi buat teman-teman pemula yang lagi membangun channel YouTube terus semangat terus berkembang maju terus jangan menyerah tetap selalu semangat tetap selalu belajar sehat selalu bersama keluarga walaupun saya doakan buat teman-teman kalau pernah ada keluarganya yang sakit saya doakan semoga keluarganya diberikan semoga dan teman-teman juga pemula yang menonton video ini saya doakan semoga rezeki nya lancar amin ya rabbal amin dan saya mengisi kitanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat warna